Intro Dari tangkapan layar CCTV, SPBU di Kelian Bangkalan ini nampak tersangka AA warga Surabaya dengan penampilan rapi berpura-pura mengisi bensin bersama para pengendara lain. Sayangnya, karyawan SPBU terlihat lengah, usai melayani tersangka karena ia lalu pindah ke mesin pengisian lain tanpa curiga tersangka AA sedang mengincar laci tempat uang SPBU disimpan. Namun naas, saat akan kabur membawa bundelan uang milik SPBU sebesar Rp3.800.000, aksinya kepergok seorang pegawai SPBU yang langsung meneriakinya maling dan mengejar tersangka. Saat kabur ke jalan raya, tersangka AA kembali sial. Ia yang panik karena dikejar warga lalu menabrak kendaraan lain. Warga dan petugas SPBU pun dengan mudah menangkap tersangka AA. Beruntung warga tidak main hakim sendiri. Tersangka lalu diserahkan ke Mampolsek Soca yang tak jauh lokasinya dari SPBU. Di hadapan polisi tersangka tak bisa mengelak. Ia bahkan mengakui sudah enam kali beraksi di wilayah Bangkalan. Sasaran aksi kejahatannya tidak hanya SPBU, tapi juga rumah kos yang biasa ditempati mahasiswa. Tersangka mengisi bensin. Tidaknya awalnya ini tersangka mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, Karena petugasnya salah satu pindah ke tempat pembensin lain, karena lengahnya dia berkesempatan untuk mengambil uang yang dilaji. Pada saat mengambil laji, ketahuan oleh petugas pembensin yang lainnya. Akhirnya terakhir oleh petugas pembensin maling-maling, agar lari, tertabrak, dijara oleh kendaraan jari. Kasih dia melakukan sudah enam kali. Enang kali semuanya mengambil uang, laptop, HP. Sedangkan dia berdomisili dengan orang Surabaya. Akibat perbuatannya tersangka AA, kini harus meringkuk di sel tahanan MAPOL Seksoca. Dari Bangkalan, Hussein Alkatiri melaporkan. Terima kasih telah menonton!